Ali Baharsyah, penghina Jokowi yang digancar 10 tahun penjara juga kena pornografi Ditulis oleh Nia Alif di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Manusia-manusia sok suci semacam Rusik Sihab maupun Ali Baharsyah kini mulai menuai karmanya Dengan sombong mereka memakai topeng agama untuk menyerang Jokowi dan pemerintah Nyatanya, kelakuan keduanya tak jauh dari selangkangan dan sama-sama kena jerat undang-undang pornografi Kalau cat masu merisik terungkap setelah HP Firza Hussein disita karena makar Ali Baharsyah juga terungkap saat diperiksa Ini bermula karena laporan Mu Anas yang gerah dengan video berisi ujaran kebencian dan hoax yang dilakukan olehnya Akhirnya Antek HTI, Ali Baharsyah belakangan kedapatan terkena pasal pornografi Seperti dilansir detik.com, Ali Baharsyah tersangka penghina presiden Jokowi Tak hanya dijerat pasal tentang ujaran kebencian dan sara Polisi juga menjerat dia dengan pasal tentang pornografi Ditemukan beberapa file yang dari hasil forensik digital tentang video-video yang mengandung unsur pornografi Kata Kasubdit II Direkturat Tindak Pidana Cyber Barat Skrim Polri, Kombes Himawan Bayu Aji Dalam konferensi pers yang disiarkan saluran Youtube Teriberata TV, Senin 6 April 2020 Himawan menjelaskan Ali Baharsyah dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau ETE tentang ujaran kebencian dan sara Selain itu, Ali Baharsyah dijerat pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa Himawan menyebutkan penyidik juga memperlakukan pasal berlapis kepada Ali terkait pornografi Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Pasal penghapusan diskriminasi ras dan etnis Kemudian juga pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa Kemudian juga yang bersangkutan kita tambahkan pasal berlapis terkait Undang-Undang Pornografi Terang Himawan Himawan menegaskan saat ini Ali bersatus tahanan Barat Skrim Tersangka ditahan di Barat Skrim Polri Ujar Himawan Pada kasus ini, Ali Baharsyah ditangkap setelah dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia Mu'anas Alaidit ke Barat Skrim Polri pada Rabu 1 April Ali Baharsyah dilaporkan atas tuduhan penyebaran ujaran kebencian dan hoax Soal kebijakan darurat sipil dalam penanganan virus corona atau COVID-19 Dalam laporan bernomor LP-B-0184-4-2020 Barat Skrim itu, Mu'anas melampirkan barang bukti 5 lembar tangkapan layar Dan 1 unit USB berisi rekaman video Ali Baharsyah Polisi mengatakan pihaknya sudah memantau media sosial milik Ali sejak 2018 Ali Baharsyah ditangkap pada Jumat 3 April malam Tak hanya Ali, 3 temannya yang berada di lokasi penangkapan ikut digiring aparat ke Barat Skrim Di balik penghinaan terhadap Jokowi, ternyata Ali menyimpan motif menyebarkan paham khilafah yang dianutnya Seperti dilansir kumparan.com Dari hasil pemeriksaan penyidik, motif Ali Baharsyah menghina Presiden Jokowi di latar belakangnya ingin menyebarkan paham yang diakininya Ali dikenal pendukung HTI Dari hasil pemeriksaan motif tersangka menyebar luaskan paham yang diakininya Ujar Kasubdit 2 ditipit Cyber Paris Krim Kombes Pol Himawan Bayu Aji di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 6 April Karena kejahatannya yang berlapis-lapis, Ali terancam hukuman 10 tahun penjara Dijelat pasal 45 dan 45A Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Dengan ancaman penjara pidana 10 tahun penjara Kata Karupen Mas Mabes Polri dalam keterangannya Minggu 5 April Berita Ali Baharsyah yang tak jauh beda dengan Rizik akhirnya membuka kedok FPI dan HTI Dua ormas yang sakit hati karena tak mendapat panggung di pemerintahan Jokowi HTI sendiri sudah lama dibubarkan, sedang FPI tak lagi diperpanjang izinnya Pantas kalau kemudian dua ormas tersebut sakit hati pada pemerintah Semua seruannya hanya bertujuan menjatuhkan wibawa pemerintah dan menimbulkan kekacauan Saat ada pandemi corona di mana seharusnya saling mengingatkan untuk berdiam di rumah Mereka malah menirakan ujaran kebencian Setelah gagal dengan narasi lockdown yang membuat ancaman kerusuhan dan penjarahan Kini gerombolan yang sama menebar ketakutan seolah diperlakukan darurat sipil Akhirnya mereka mendapat karma instan dari Tuhan Saat mereka menggunakan wabah corona yang mengancam keselamatan nyawa sesama untuk menyerang pemerintah Di sana Tuhan menampakkan kebusukan mereka Setelah Rizik, kini giliran Ali Baharsyah kedapatan menyimpan video porno Apakah dia termasuk aktor utama dari video tersebut? Biarlah nanti pengadilan yang berbicara Ternyata Tuhan masih menyayangi negeri ini dengan menyingkap kebusukan gerombolan khilafah Begitulah kurakur Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax